bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya sehat umi harap kalian semua masih dalam keadaan sehat baik serta semangat untuk mengikuti kelas umi pada pertemuan kali ini umi juga berdoa agar kalian serta keluarga kalian semuanya dilindungi oleh Allah amin amin baik hari ini kita masuk di materi terakhir di bab kita mengenai gerak pada benda bentar lagi kita juga mau ujian jadi umi harap kalian perhatikan baik-baik penjelasan umi kali ini kita hari ini akan membahas mengenai hukum Newton dimana materi ini dapat kalian lihat di buku paket kalian halaman 38 sampai 51 jadi untuk pembahasan kita kali ini kita membahas mengenai hukum Newton serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari baik nah seperti yang kalian lihat di slide disitu umi sudah membuat rumus dari masing-masing hukum Newton ada hukum Newton 1 rumusnya sigma F sama dengan 0 sigma F kita tahu itu adalah total atau resultan dari gaya dan hukum Newton kedua ada sigma F sama dengan M kali A dimana ini rumus gaya ya karena M berarti masa A berarti percepatan kemudian di hukum 3 kemudian di hukum 3 ini ada F aksi sama dengan min F reaksi artinya gaya yang diberikan sama dengan minus dari reaksi dari gaya yang diberikan bagaimana ya oke kita lihat ke penjelasan umi berikutnya kita bahas satu persatu dari hukum Newton pertama dulu oke ini hukum Newton pertama hukum Newton pertama ini nak biasa dikenal dengan hukum inersi ya nah bisa kita lihat di slide bahwa hukum Newton pertama ini rumusnya itu disingkat rumusnya itu disimbolkan dengan sigma F sama dengan 0 kok bisa 0 ya oke ini penjelasannya ini bunyi hukum Newton pertama oke apabila resultan apabila resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0 nah maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan atau GLB akan tetap bergerak lurus beraturan artinya apa ya nah artinya apa ya oke kenapa ya Umi dibilang hukum inersi ya nah ini penjelasan lebih lanjutnya bahwa berdasarkan hukum ini kamu dapat memahami bahwa suatu benda cenderung mempertahankan keadaannya nah kita kalau mempertahankan keadaan kita kita ngapain nah diam kan nah benda yang diam akan cenderung untuk tetap diam dan berada pada dan benda yang bergerak akan cenderung tetap bergerak oleh karena itu hukum Newton 1 juga disebut sebagai hukum kelembaman hukum kelembaman itu disebut dengan hukum inersia jadi gini nak ketika gaya yang kamu berikan itu sama dengan 0 pada sebuah benda artinya sama dengan 0 resultant gayanya 0 gimana bisa aja kan kamu berikan gaya ke kiri 10 diberikan lagi gaya ke kanan 10 resultant gayanya 0 nah benda yang di tengah-tengah itu ngapain dia pasti diam itulah dia hukum kelembaman ya kan nah selain dari itu nah selain dari itu rumus gaya itu apa sih nak rumus gaya itu kan sigma F sama dengan M dikali A dikali A gitu kan nak nah sekarang A M ini masa ya kan suatu benda pasti ada punya masa A A nya disini kalau 0 gimana M nya pasti 0 dong kalau A dikali A nya itu 0 M nya itu jumlahnya ada sesuatu misalnya ada misalnya 1 apapun yang dikalikan 0 hasilnya tetap 0 ketika dia resultant gayanya 0 suatu benda itu melakukan hukum Newton yang pertama atau inersi dia diam kalau dia keadaannya lagi diam tapi kalau dia bergerak lurus beraturan nah bergerak lurus beraturan gini konsepnya Umi bilang kemarin kan benda yang bergerak lurus beraturan tidak mempunyai percepatan gitu kan karena percepatan adalah perubahan dari kecepatan benar kalau kecepatannya berubah berubah nah kalau kecepatannya berubah nanti dia melakukan percepatan gitu ya kan nah sedangkan ketika dia tidak melakukan nah kecepatan suatu benda bergerak dengan kecepatan yang tetap makanya dari itu dia tidak ada percepatan nah jadi benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan dia akan tetap bergerak lurus beraturan contohnya sabun bergerak di lantai yang licin resultan gayanya 0 kenapa percepatannya 0 nah berarti dia melakukan yang namanya hukum Newton pertama oke masih bingung Umi oke Umi contohkan di kehidupan sehari-hari seperti ini oke seperti ini nah ada seorang supir ada seorang supir ingin menyetir seorang supir ingin menyetir pertama kan mobilnya diam ketika supir itu menggerakkan mobilnya apa yang terjadi kita biasanya terdorong ke depan atau ke belakang ya kan kita dalam keadaan duduk nih di dalam sebuah mobil karena kita dalam keadaan duduk di sebuah mobil nah kemudian kita mau mobilnya mau jalan apa yang terjadi ketika mobil jalan ke depan kita malah terdorong ke belakang kenapa sejatinya kita mau mempertahankan posisi duduk kita yang awal karena kita diam dan akan tetap diam tapi diberi suatu gaya pergerakan kita akan mempertahankan kedudukan kita itulah dia hukum kelembaban atau inersia atau contohnya nah ini kejadiannya ya kan ketika ketika sebuah mobil berjalan kemudian dia ngerem apa yang terjadi kita terdorong ke depan nah inilah contoh dari hukum Newton pertama nah ini contoh yang paling sering diaplikasikan di hukum Newton pertama oke bisa nah kemudian kita beralih ke hukum Newton kedua nah lihat rumusnya di hukum Newton kedua sigma F sama dengan M kali A artinya disini resultant gayanya mempunyai ini nilai enggak nol dia ya kan resultant gayanya enggak nol dia ada nilainya artinya gitu kan nah apa bunyinya ketika resultant gaya bekerja pada sebuah benda yang bermasa tetap artinya memiliki masa maka benda akan mengalami percepatan dan bergerak dengan resultant gaya nah jika dia sebuah benda bergerak sebuah sebuah resultant ketika resultant gaya nah ketika resultant gaya bekerja pada sebuah benda yang bermasa tetap maka benda akan mengalami percepatan dan bergerak lurus dan bergerak dengan resultant gaya artinya disini gayanya sudah memiliki nilai karena adanya percepatan contohnya apa nah oke kamu mendorong trolley ya kan nak nah kamu mendorong trolley ke kanan trolley itu akan bergerak ke kanan dengan percepatan tertentu nah itulah dia contoh dari hukum Newton yang kedua kemudian trolleynya pun diisi diisikan barang juga kan nah dia juga melakukan gaya ke arah mana ke arah dimana kamu memberikan gaya kamu berikan gaya ke kanan maka trolley itu akan terdorong juga ke kanan nah seperti itu karena percepatan tergantung dengan arah gitu ya karena ada lagi misalnya kamu main golf kamu main golf nak kamu main golf kemudian kamu mau memukul bola golf kamu berikan sebuah gaya yang memiliki percepatan disitu ya kan maka bola golf akan terlempar ke arah dimana kamu memberikan gaya tersebut disitu dia mau melempar ke kanan atau memukul ke kanan maka bola golf akan terpukul ke kanan nah seperti itu oke nah sekarang hukum Newton yang ketiga atau disebut dengan aksi reaksi nah lihat rumusnya oke apa bunyinya yaitu bunyi hukum Newton ketiga yaitu untuk setiap gaya gaya itu aksi artinya untuk setiap aksi gaya yang diberikan selalu ada reaksi nah itu selalu ada reaksi yang sama dan berlawanan arah dan gaya-gaya tersebut bekerja saling terpisah pada dua benda yang berbeda bingung oke ketika kamu memberikan aksi aksi itu tindakan ya akan menyebabkan reaksi sebab gitu ya kan nah contohnya gini kamu mukul sebuah meja ketika kamu mukul sebuah meja kamu memberikan gaya ya kan aksi kan gayanya aksi tep kamu mukul meja itu kemudian meja memberikan reaksi reaksinya ke tangan kamu apa yang diberikan meja rasa sakit nah sekarang coba kamu pukul sesuatu yang ada di depan kamu kamu pukul kalau pukulan kamu pelan artinya gayanya pelan kan maka rasa sakitnya juga pelan seberapa kuat kamu memberikan suatu aksi segitu juga lah nilai reaksinya kenapa umi reaksinya negatif kenapa arahnya berlawanan kamu memukul meja ke bawah meja memberikan reaksi ke arah tangan kamu kemana ke atas itulah makanya dia kenapa nilainya negatif bisa bisa nah umi jadi kamu mukul meja kuat maka rasa sakitnya pun makin sakit nah seperti itu contoh lainnya umi nah kamu main main apa nih main basket dribble bola seberapa kencang kamu mendribble ke bawah segitu juga lah pantulannya segitu juga lah tinggi pantulannya apalagi contoh lain nah ini kamu berpijak kamu mijak tanah kamu mijak tanah tanah juga memberikan aksi yang sama kamu mijak tanah ke bawah tanah juga memberikan contohnya misalnya apa umi bekas jejak kaki makin berat kamu ya kan makin berat badan kita ya kan itu kan sebuah gaya kan ada masanya kan nah badan kita makin berat pasti jejak kakinya makin dah makin dalam nah itulah reaksinya oke bisa jadi kalau umi tanya nanti di soal umi berikan suatu reaksi kepada benda sebesar misalnya umi umi memberikan aksi kepada dinding sebesar 3 newton 3 newton maka reaksinya gimana reaksinya gimana reaksinya oke sorry reaksinya gimana maka aksi sama dengan minus reaksi berarti reaksinya minus 3 newton nah seperti itu umi memberikan kamu memberikan reaksi kepada sebuah meja misalnya 10 newton berapa umi ininya berapa umi reaksinya reaksinya sama dengan minus 10 newton jadi faham ya nak oke jadi kalau misalnya ada kesimpulannya dari materi hari ini kalau misalnya ada sebuah benda yang nah ada sebuah benda umi balikkan lagi ke ininya ke penjelasan nah ada sebuah benda yang diberikan reaksi yang diberikan sebuah gaya namun dia tetap diam dan resultant gayanya 0 berarti dia memiliki dia melakukan hukum penyutan pertama contohnya tadi apa ketika mobil direm kita akan terlempar ke depan terlontar ke depan nah seperti itu misal nah ketika hukum newton kedua sigma f sama dengan m kali a misalnya diberikan suatu gaya pada sebuah benda dan benda itu bergerak ke arah gaya tersebut nah ke arah gaya itu tersebut memberikan suatu gaya gitu artinya dia melakukan hukum newton kedua contohnya dia melempar bola atau menendang bola gitu ya kan nak nah hukum aksi reaksi ketika kamu memukul meja maka rasa sakit yang dirasakan sebesar dengan aksi yang kamu berikan kepada meja tersebut nah inilah dia hal-hal penerapan hukum aksi reaksi sorry hukum newton di beberapa kejadian di kehidupan sehari-hari nah jadi hukum newton ini membahas mengenai pengaruh gaya terhadap suatu gerakan bisa ya nak umi ucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan penjelasan umi kita bahas di pertemuan forum berikutnya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati